Intro Assalamualaikum Islam adalah agama rahmatan lil'alamin mengajarkan kita untuk saling menjaga dan mencintai serta berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT dan termasuk kepada hewan ataupun binatang salah satunya yaitu kucing siapa yang tidak mengenal hewan yang mengemaskan yang satu ini kucing sendiri adalah hewan yang banyak disukai oleh kita kucing bisa menjadi binatang peliharaan yang setia dan juga mengemaskan dalam Islam sendiri kucing termasuk hewan yang istimewa Nabi Muhammad SAW pun memiliki kucing yang sangat disayanginya yang bernama Muiza tidak jarang saking cintanya manusia pada kucing hewan yang satu ini juga akan hidup dan tidur bersama kita namun ada banyak fakta yang tanpa kita tahu dan mitos yang tak terduga yang selama ini terjadi ketika tidur bersama kucing lantas apa saja kah fakta tersebut yang pertama yaitu kucing menyerap energi negatif pada tubuh kita kucing diberikan kelebihan oleh Allah SWT dalam kehidupannya sampai-sampai kucing memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif di dalam diri manusia ketika kita tengah tidur kemudian kucing ikut tidur di sekitar kita tanpa kita duga ternyata hewan yang lucu ini tengah menyerap semua energi negatif stres dan lain sebagainya tidak jarang bagi pecinta kucing akan tidur dengan hewan peliharaannya yang satu ini semua kucing memiliki kemampuan membersihkan energi negatif dari tubuh kita selama kita tidur pun kucing akan menyerap energi negatif di dalam tubuh kita sedangkan ketika kucing tidur maka tubuhnya akan melepaskan energi negatif tersebut satu ekor kucing bisa menyerap energi negatif beberapa orang namun alangkah baiknya jika kita memelihara lebih dari satu kucing agar energi negatif tersebut dapat dibagi sama rata betapa beruntungnya apabila kita memiliki hewan yang satu ini maka kita pun harus merawatnya dengan penuh kasih sayang yang kedua melindungi manusia di malam hari dari roh jahat alasan seseorang memelihara kucing juga bermacam-macam seperti ingin menjadikannya teman bermain atau sekedar untuk membantu menjaga rumah biasanya seseorang akan memilih hewan peliharaan yang memiliki tingkat keamanan yang lebih besar dalam artian tidak mudah menyerang hingga menimbulkan kematian pada pemiliknya begitu pun dengan seekor kucing di dalam dunia spiritual kucing mendapatkan keistimewaan untuk melindungi pemiliknya dari roh yang jahat kucing akan melindungi kita pada saat malam hari agar tidak ada roh jahat yang masuk ke dalam rumah sewaktu kita tidur itulah yang menjadi alasan mengapa kucing suka tidur di atas kasur bersama kita karena pasti di malam hari yang sepi dan juga gelap para makhluk-makhluk goib pasti tengah berkeliaran kita semua tahu bahwa di muka bumi ini dihuni oleh berbagai makhluk ciptaan Allah SWT dan Allah menciptakan makhluknya dengan tujuannya masing-masing mulai dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang saling berhubungan di muka bumi ini ada pula malaikat dan juga jin serta setan yang berhujud goib yang tentunya memiliki tujuan masing-masing dan juga tugas tertentu namun kita sebagai umat islam tidak perlu merasa takut lebih baik kita pasrahkan semuanya pada Allah SWT serta tetap berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT 3. melindungi kita dari karma atau hutang di masa lalu kucing selalu datang pada kita dengan cara tiba-tiba tanpa kita duga, hewan yang lucu dan mengemaskan yang satu ini pun akan hadir melalui mimpi dan juga menjadi pertanda pada hal-hal yang terkadang telah kita lupa secara ilmiah kucing dan banyak hewan lainnya lebih sensitif daripada manusia terhadap suara, bau, dan juga perubahan tekanan atmosfer indera mereka yang meningkat memungkinkan mereka menangkap akan petunjuk hal-hal tertentu dalam islam sendiri ketika kucing mendekati kita maka menjadi pertanda bahwa sang pemilik mungkin kurang dalam menyedekahkan hartanya jika didekati kucing bisa diartikan itu adalah pertanda dari Allah yang mengingatkan kita tentang hakikat untuk memberi karena semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita saja melainkan ada hak-hak orang lain yang harusnya kita keluarkan seperti misalnya zakat pitra zakat harta dan juga sedekah keempat merasakan ancaman hal buruk dari luar seperti sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa kucing adalah seekor hewan yang sensitif yang bisa merasakan ancaman yang datang dari luar kepada kita jika ada seseorang yang sedang berkunjung atau bertamu kucing dapat merasakan energi negatif di sekelilingnya jika tamu tersebut dinilai sebagai ancaman maka kucing tersebut akan terus mengelilingi kita jika melihat tingkah kucing seperti itu hendaknya kita lebih waspada namun sebaliknya apabila kucing mendekati tamu dan melihat sikap manjanya maka itu pertanda bahwa kita masih aman-aman saja kita pun harus lebih percaya dengan segala yang telah Allah berikan bukannya kita mengabaikan kucing yang memiliki banyak kemampuan namun jangan sampai kepercayaan kita pada apa yang kucing berikan membuat kita rupa bahwa sang pencipta memiliki kemampuan yang lebih besar itu dia teman-teman apa yang kucing lakukan ketika kita sedang tidur tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan hanya dari seekor kucing semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh